Selamat siang, Bapak Guru dari SMK 1 Cimahi dan rekan-rekan dari SMK 1 Cimahi kelas 12 Sija A dan Sija B. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami dari Cloud Kilat untuk mengadakan virtual kelas hari ini. Perkenalkan nama saya Krishna, saya dalam virtual kali ini saya akan menjadi moderator saja. Jadi sekaligus membantu nantinya Kang Dhandi yang merupakan Linux Engineer dari tim Cloud Kilat dan juga menjadi pemateri di virtual kelas yang hari ini. Sebagai gambaran singkat, kami mengadakan virtual kelas ini adalah untuk aktiviti digital kami dalam memperkenalkan salah satu layanan terbaru dari kami yaitu Kilat Hosting 2.0. Yang baru saja kita launching pada tanggal 18 September. Jadi buat teman-teman atau buat Bapak Guru yang nantinya mau tahu mengenai Kilat Hosting 2.0 itu bisa langsung aja ke Youtube channel kami karena live streamingnya kita share juga di Youtube. Digital-dital produknya ada di sana, teknologinya yang kita gunakan juga ada di sana. Nah, kemudian saya juga ucapkan khusus terima kasih kepada pihak SMKN 1 Cimahi dalam hal ini yang diwakilkan oleh Pak Diki dan Pak Adi. Mungkin Pak Anton belum masuk ya Pak? Belum. Oke, jadi Pak Diki dan Pak Adi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi informasi atau berbagi pengetahuan mengenai layanan kami atau mengenai hosting secara general yang nantinya akan jadi materi di virtual kelas kali ini. Ini teman-teman dari SMKN 1 Cimahi. Jadi di acara ini kita nggak cuma berbagi pengetahuan aja. Kita juga mengadakan nanti di sesi ketiga itu ada sesi tanya-jawab. Jadi teman-teman yang nantinya menanyakan seputar materi ini akan kita berikan hadiah. Nah, hadiahnya itu dalam bentuk hosting dan domain. Hosting plus domain.my.id untuk satu tahun gratis dan juga ada lima saldo OVO masing-masing sebesar 50 ribu rupiah untuk yang bisa menjawab pertanyaan dari kami nantinya. Jadi kami dari Cloud Cloud berharap ada teman-teman dari SMKN 1 Cimahi mau aktif dan mau mencatat apa yang disampaikan oleh Kang Dandi nanti. Karena pertanyaan yang akan kita ajukan atau kita lempar nanti ke teman-teman adalah seputar materi yang disampaikan oleh Kang Dandi. Dibahas. Kemudian juga nanti untuk yang memberikan pertanyaan terbaik kepada kami juga kita akan berikan hadiah. Jadi total itu kita siapkan lima paket hosting dan domain serta lima saldo OVO. Jadi total akan ada sepuluh teman-teman yang akan beruntung yang akan mendapatkan hadiah dari kami. Bisa langsung disiapkan pulpen dan kertasnya untuk mencatat. Nanti pertanyaannya bisa diajukan melalui public chat atau bisa juga nanti raise hand aja untuk bertanya jika mau menanyakan melalui voice. Semakin banyak pertanyaan semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiah. Jadi nggak cuma dapat materi aja jadi bisa juga dapat hadiahnya juga. Ada bonusnya gitu? Ada bonusnya. Jadi hadiah ini kita berikan bonus lah sebagai ungkapan terima kasih kita kepada teman-teman yang mungkin kita sedikit mengganggu jam penajarnya. Untuk mempersingkat waktu mungkin sekarang saya berikan sesi ke Pak Diki atau Pak Adi untuk memberikan sambutan ya maksimal lima menit lah. Munggo silahkan. Munggo silahkan. Munggo silahkan. Munggo silahkan. Munggo silahkan Pak Diki atau Pak Adi? Pak Diki aja dulu deh. Oke siap Pak Adi ya. Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suji dan syukur malah kita panjakan ke alirat Allah SWT yang pada kesempatan ini. Kita dipertemukan di media Vicon ini di dalam rangka untuk mengeksplorasi, untuk melihat sejauh mana sih pergamangan IT terutama di cloud computing ini gitu ya. spesifikasinya hosting. Dan mudah-mudahan ini menjadi suatu bentuk yang nantinya akan bermanfaat buat kita khususnya anak-anakku kompetensi sekalian sija. Sebelumnya juga saya sekalian sija atas nama manajemen sekolah mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak perusahaan PT Infinis ya. Ya, betul-betul. Yang sudah memberikan sumbangnya yang sangat luar biasa, terutama kepada kompetensi kalian berkomunikasi dengan Pak Bahtiar, kemudian dengan Pak Ken ya, kemudian dari aluminya sebelum COVID-19 untuk nantinya akan dikupas, akan digali di kompetensi keahlian sija. Di mana kaitannya sija adalah kornya adanya di cloud computing. Salah satunya ada. Ini merupakan suatu hal yang sangat mengembirakan tentunya dari kompetensi keahlian sija. Nah, mudah-mudahan anak-anakku, siswa-siswa dari kompetensi keahlian sija, ini jangan diem gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang kalau lebih jauh lagi menguntungkan, dalam tanda kutip ya, bukan menguntungkan dari sisi finansial, tapi menguntungkannya dari sisi pengembangan keingguan yang nantinya akan menjadi modal buat anak-anakku ke depan, itu ya proaktif ya. proaktif untuk nantinya mudah-mudahan harapannya pihak Infinis dan terutama dari siswa-siswi kompetensi keahlian sija itu menunjukkan bahwa siswa-siswi kompetensi keahlian sija lah yang pantas untuk gabung dengan PT Infinis ini. Karena PT Infinis merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang cloud ya sesuai dengan kompetensi keahlian sija. Nah ini peluang emas buat anak-anakku sebetulnya. Mudah-mudahan di pertemuan ini menjadi barometer ya, langkah awal anak-anakku untuk nantinya termotivasi, tergali untuk terus bereksplorasi ya dalam hal apa-apa yang nantinya disampaikan oleh Mas Dandi mengenai materi yang nantinya akan coba untuk diperkenalkan. Itu saja mungkin dari saya selaku perwakilan sekolah, mudah-mudahan acara ini, program ini, kegiatan ini berjalan dengan baik, respon dari anak-anakku mudah-mudahan hasilnya juga sangat mengumpirakan, sehingga ujung-ujungnya adalah ada kalau istilah parodema, simbiosis, mutomeng gitu ya. Jadi saling memberikan manfaat satu sama lain. Itu mungkin dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat dan sukses buat kegiatan ini. Selamat, bersama-sama. Selamat, bersama-sama. Waalaikumsalam. Tambahan aja ya. Pak Adi. Sedikit aja, yang menikapi dari Pak Diki, saya juga merasa senang ya, dengan adanya kegiatan kayak gini. Kenapa? Karena teknologi di luar tuh berkembangnya pesat. Di sekolah yang dipelajari hanya mungkin basicnya aja. Tapi pada saat ada di luar, teknologinya tuh udah jauh berkembang. Dengan kegiatan kayak gini tuh menambah pengetahuan kepada siswa-siswi juga. Apa sih teknologi yang sekarang sedang berjalan? Kok beda gitu? Jangan sampai nanti punya asumsi yang di sekolah belajarnya kita basicnya, pada saat nanti ada di industri kok jauh gitu. Jadi, saya sangat senang dengan kegiatan kayak gini itu memberikan info. Inilah teknologi yang sekarang gitu. Jadi itu juga menjadi tolak ukur buat kami juga, oh materinya sekarang harus seperti ini gitu. Jadi jangan sampai kami juga merasa, ah materinya seperti ini-ini aja. Ternyata teknologi di luar udah jauh berkembang pesat gitu. Jadi jangan sampai ada bahasa kita ketinggalan gitu. Terus sekarang saya sangat apresiasi banget dengan kegiatan kayak gini. Kemudian juga yang situasi juga bisa menangkap gitu ya. Terkait materi yang sekarang, apalagi hosting nih ya. Hosting sangat udah-udah, udah apa ya, udah jamannya kan? Iya, udah jamannya Pak. Udah pake bokok titik kosong kan? Iya. Kalau nggak mau itu hosting pasti dipakai gitu. Kalau dulu, apa sih hosting gitu. Kalau sekarang setiap device tuh gadget kan udah terhubung dengan satu hosting tadi. Kalau kita berhubung dengan IoT gitu. Betul, betul. Itu juga tambahan aja ya. Terima kasih sebelumnya untuk Infinis juga ya, udah mengadakan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya makin sering ya Pak Diki ya. Amin. Iya, itu tuh harapannya Pak Adi. Jadi setiap ada perkembangan yang terjadi, ya seenggaknya kita juga tahu, oh perkembangan ini yang sedang kita alamin gitu. Itu aja paling terima kasih. Wabarakatuh, wabarakatuh, wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Oke, tanpa harus nunggu lagi. Jadi langsung aja sekarang kita mulai. Oke, jadi saya akan coba share materinya yang disampaikan oleh Kang Dandi. Sebelumnya buat teman-teman sama Pak Guru gitu, takutnya ada yang lupa sama saya. Mungkin ada yang belum kenal juga gitu ya. Jadi disini saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Dandino Rahman. Saya di Infinis sebagai Linux Engineer di bagian pelat-pelatnya. Jadi disini kita akan bahas tentang hosting. Mungkin di awal pembahasan nanti akan dijelaskan dulu oleh Mas Krishna. Jadi nanti untuk pembahasan yang akan lebih detailnya akan dibahas di slide ke-3 atau ke-4 ya Mas? Iya, betul. Jadi untuk semuanya selamat menyaksikan. Semoga ilmu yang kita share gitu nanti bisa dipakai di kehidupan sehari-hari sama teman-teman. Amin. Jadi langsung aja kalau gitu. Oke, kalau gitu langsung aja saya pembukaan. Oke, selamat sekali lagi selamat siang Bapak Guru Perwakilan SMKN 1 Cimahi dan juga rekan-rekan teman-teman siswa-siswi SMKN 1 Cimahi. Kali ini kita dari Cloud Kilat akan memberikan informasi atau memberikan pengetahuan seputar hosting secara global aja. Jadi mungkin nanti ada di beberapa kesempatan kita akan menginformasikan layanan hosting, Kilat Hosting 2.0, yaitu produk baru kita. Tapi di virtual class kali ini kita akan menginformasikan atau berdiskusi mengenai hosting secara general saja. Untuk perkenalan, kami dari Cloud Kilat merupakan salah satu merek dagang atau core business dari PT Infinis System Indonesia yang bergerak di bidang cloud. Jadi PT Infinis ini sudah mulai beroperasi sejak 2013 yang kurang lebih berarti sekarang... Eh, bukan Infinis ya, Cloud Kilatnya sudah beroperasi sejak tahun 2013 yang sekarang sudah mau 7 tahun mengelayani layanan cloud yang segmentasinya itu mulai dari startup dan UMKM. Tapi tidak menutup kemungkinan, kita juga ada customer yang merupakan segmentasi bagian individu ataupun kelas perusahaan. Kenapa kita beri nama Cloud Kilat? Karena memang salah satu layanan yang paling banyak dikenal oleh masyarakat di Indonesia Cloud Kilat adalah provider cloud yang menyediakan layanan cloud termurah dan tercepat. Tapi kita tentu saja tidak menyediakan layanan cloud saja. Di bawah ini juga ada Kilat VM, kemudian kita juga ada Kilat Hosting 2.0 yang merupakan layanan hosting. Kemudian kita juga ada Kilat Storage untuk penyimpanan saja. Dan juga ada Kilat Backup untuk membackup server-server yang sudah digunakan oleh customer. Dan semuanya itu berbasis cloud, kecuali untuk yang hosting saja. Karena hosting kan server yang kita bagi-bagi resourcenya. Nah kemudian, apa sih yang akan kita bahas di virtual class kali ini? Yang akan kita bahas pertama itu apa sih hosting? Jadi nanti Kang Dandi mungkin akan menjelaskan apa sih hosting menurut Kang Dandi secara general. Kemudian analoginya seperti apa supaya lebih bisa dipahami oleh teman-teman dari SMKN 1 Cimahi. Selain itu juga hosting itu terbagi menjadi beberapa jenis. Dan nanti jenis-jenisnya juga akan dijelaskan oleh Kang Dandi. Ketiga, kita akan menginformasikan atau membahas mengenai komponen apa saja yang harusnya ada di dalam hosting. Sehingga hosting tersebut bisa digunakan dengan baik. Kemudian di poin keempat itu hosting ini biasanya digunakan untuk apa. Dan ini berdasarkan oleh pengalaman-pengalaman kami. Jadi kebanyakan customer-customer kita atau kebanyakan-kebanyakan user di luar sana yang memakai hosting itu untuk apa sih? Itu juga nanti akan kita jelaskan. Dan kemudian ada fitur-fitur hosting. Jadi ini fitur-fitur yang memang harusnya disiapkan oleh pihak provider yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh user dalam mengembangkan hostingnya. Jadi dalam menggunakan atau melakukan pengembangan, baik itu menggunakan sebagai web server ataupun mail server. Itu juga nanti akan dijelaskan oleh Kang Dandi. Dan terakhir, kita akan mengadakan praktek hosting. Jadi nanti teman-teman yang sebelumnya hanya kita berikan materi saja, sekedar tulisan, informasi. Nanti terakhir itu setelah presentasi ini, kita akan ada sedikit praktek hosting. Jadi teman-teman juga bisa lihat secara langsung mengenai detail dari informasi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Kang Dandi. Oke, jadi untuk itu kita langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai hosting. Monggo Kang Dandi, silakan. Terima kasih banyak Mas Krishna. Langsung saja di pembahasan kali ini. Pasti dari awal teman-teman pada bertanya gitu ya, apalagi kalau misalkan materi hosting ini belum pernah diajarkan atau disampaikan. Jadi yang pertama kita bahas dulu apa itu pengertian hosting. Secara general, kalau misalkan kita ambil dari katanya gitu, host itu kan artinya adalah tuan rumah. Jadi kalau secara generalnya gitu, hosting itu adalah suatu internet service yang menyediakan resource dari server. Jadi nanti resource tersebut itu disewakan sehingga organisasi atau individu akan menyewanya itu bisa menempatkan informasi atau data di dalamnya. Nah, lalu itu pengertian hostingnya secara general. Kalau dianalogikan, hosting itu bisa digambarkan sebagai lahan atau tanah. Jadi misalkan ada pengguna atau user yang mau sewa tanah, nah nanti si tanah itu bebas tergantung usernya mau digunakan untuk apa. Nah, misalkan di sini yang ada di gambar presentasi, hostingnya itu digunakan untuk sebuah website. Website itu digambarkan sebagai sebuah rumah. Jadi ketika kita sudah punya hosting, lalu kita sudah tahu mau buat apa, misalkan di sini contohnya website, kita tuh bakal develop si hosting itu lalu menginstall aplikasi websitenya. Kalau misalkan hosting tanpa domain, berarti nanti kita harus mengakses si koordinat atau disebutnya di sini adalah IP address. Misalkan kita harus ngapalin semua IP address kan bingung juga ya. Misalkan Google IP addressnya berapa, kompas.com IP addressnya berapa, cloud kilat IP addressnya berapa. Di situ kita bakal banyak menghapal IP address-IP address dari website-website yang ada di dunia. Jadi mudahnya itu kita harus punya domain supaya nanti orang-orang tinggal cari alamatnya. Misalkan jalannya jalan apa, kalau misalkan mau ke rumah kita tuh patokannya di mana. Di sini internet itu dianalogikan sebagai alat. Mungkin dari situ bisa tergambar ya. Berarti analoginya itu hosting ini adalah tanah, kemudian website ini adalah rumah yang dibangun. Jadi mau bentuk kayak gimana, mau modelnya kayak gimana, mau minimalis ataupun maksimalis kali ya. Itu juga bebas. Kemudian domain name ini adalah alamatnya. Sedangkan internet adalah jalan yang dilalui untuk mencapai ke alamat tersebut. Jadi kalau misalnya analogi zaman now kali gitu ya. Hosting ini istilahnya kalau zaman now itu, kalau ada teman mau main ke rumah temannya lagi, kemudian gak tau rumahnya kan paling share lock ya. Nah jadi si hosting ini adalah koordinat yang diberikan oleh si temannya yang kirim lokasi itu ya. Kemudian si domain ini merupakan nama jalan yang disampaikan oleh si pengirim lokasi tersebut ya. Kan tadi kurang lebih seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu Mas Krisnya. Jadi mungkin udah ada gambarannya gitu ya. Hosting itu seperti apa. Yang kedua dari pembahasan kali ini ada jenis hosting sama perbedaannya. Sebenarnya kalau kita bahas secara general, jenis hosting itu ada lebih banyak daripada tiga yang disebutkan di presentasi ini. Di sini kita kelompokkan menjadi tiga aja biar lebih jelas untuk penyampaiannya. Yang pertama ini yang paling banyak digunakan saat ini ada shared hosting. Jadi di shared hosting itu nanti user atau penggunanya itu bakal berbagi resource dari server yang sama. Kenapa berbagi resource dari server yang sama? Karena di situ disebutkan adalah namanya shared hosting gitu ya. Ini tuh hosting yang paling cocok untuk digunakan sebagai blog atau website sederhana yang trafiknya nggak terlalu banyak. Kelebihannya di shared hosting itu dia harganya murah dan juga mudah digunakan sebagai pemula. Terus biasanya kalau kita sewa hosting, shared hosting itu kan sudah ada provider yang menyediakan paketnya gitu ya. Jadi maintenance-nya pun untuk perangkat hardware-nya bakal dilakukan oleh penyedia hosting. Tapi di shared hosting ini karena satu resource dari server ini dibagi-bagi menjadi beberapa sesuai penggunaan si user. Ketika ada satu user yang trafiknya sangat besar atau menggunakan resource yang berlebihan. Misalkan digunakan untuk streaming atau mining gitu ya. Di situ udah pasti pelanggan lain bakal terganggu kinerja website mereka. Itu adalah kelemahan yang paling terlihat di shared hosting itu. Jadi kayak gitu kira-kira untuk shared hosting. Lalu yang kedua ada VPS hosting. Bedanya VPS hosting sama shared hosting ini. Di VPS hosting dia masih pakai resource yang sama dari server tersebut. Tapi udah dibagi-bagi sesuai parsinya. Misalkan pengguna pertama RAM-nya berapa, CPU core-nya berapa, storage-nya berapa, yang kedua berapa, beda paketnya gitu. Jadi mereka itu nggak bakal berebutan resource karena mereka udah punya pembagiannya sendiri. Di sini di VPS hosting itu space server dan resource-nya udah untuk mereka sendiri. Walaupun dari server yang sama dan dipaket-paketkan. Jadi kalau menurut saya VPS hosting ini sangat tepat untuk pengguna yang website traffic-nya cukup tinggi gitu ya. Kelebihannya dari si VPS hosting, misalkan ada peningkatan traffic dari website lain, itu nggak bakal mengganggu kinerja website kita. Tapi kekurangannya gitu ya, udah pasti karena dia punya resource sendiri, dari paket sendiri, harganya bakal lebih mahal dari shared hosting. Terus juga di VPS hosting kalian harus ngerti komen dasar atau misalkan ngerti web server. Jadi harus mengetahui pengetahuan teknis dari manajemen server-nya sendiri. Yang terakhir di sini yang paling ekspensif gitu ya, paling mahal nih. Dia ada dedicated hosting. Karena di sini satu server full, dia disewa secara khusus untuk keperluan pribadi atau misalkan perusahaan. Jadi hanya dari satu server itu hanya akan dibuat menjadi satu site. Jadi keperluannya tergantung si pemilik atau penyewanya. Penggunaan dedicated hosting ini bisa dibilang sebagai yang paling fleksibel. Kenapa dibilang fleksibel? Karena dia bisa milih sistem operasi sendiri, terus software yang bakal dipakai apa, misalkan control panel yang bakal dipakai apa. Itu mereka yang ngertiin sendiri. Dan bisa setup sesuai kebutuhan mereka. Di sini kelebihannya dari dedicated hosting, mereka punya kontrol penuh terhadap server. Jadi si server tersebut mau mereka apain, ya mereka udah punya aksesnya gitu. Dan juga nggak perlu berbagi resource lagi, karena itu udah kayak kebayang lah gitu ya, punya server sendiri kayak gimana. Langsung di sini kekurangannya udah jelas. Harga gitu ya. Untuk membeli server, harganya nggak murah gitu ya. Misalkan kita mau dipakai buat pribadi untuk nampilin WordPress, buat apa gitu. Kalau misalkan kita langsung beli satu server, kemahalan gitu. Kecuali usernya Sultan Kang Dandi. Ya, itu pengecualian gitu. Pengecualian gitu, Ma. Terus di sini juga orang yang beli tuh udah pasti ngerti gitu tujuannya dia mau buat apa. Dan udah pasti punya tim di dalamnya untuk men-setup apa yang mau dia bikin. Berarti bisa dibilang orang yang menggunakan dedicated hosting ini, nggak mungkin dia bergerak sendiri gitu. Kemungkinannya kecil untuk bergerak sendiri juga pasti ada timnya, karena untuk tingkat kesulitannya juga pasti sangat sulit ya. Karena tidak diurus hanya sekedar mendeploy atau mendevelop web servernya aja, tapi juga mengurus maintenance dari servernya itu sendiri ya Kang Dandi. Betul, selanjutnya. Nah, ini pembahasan yang penting ya dari komponen hosting. Kita mungkin nggak bakal tahu sebenarnya hosting itu di dalamnya ada komponen-komponen apa aja. Kalau misalnya kita cuma memposisikan diri sebagai user. Jadi kita tahu pakai, tahu bikin website gampang, tahu bisa ngerahin domain ke website itu, bisa pakai email, ngirim email ke manapun itu. Di sini kita bakal bahas satu-satu dari komponen hosting tersebut. Yang pertama ada web server. Web server pasti di Sija udah dipelajari juga ya. Di sini web server itu apa sih sebenarnya fungsinya di hosting itu. Web server itu sebagai intinya, dia adalah penghubung antara server dan browser. Gimana sih cara kerjanya si web server itu? Cara kerjanya, misalkan kita buka browser, lalu kita ketikan facebook.com atau meminta data dari si browser tersebut. Nah, langsung web server itu bakal memproses data tersebut. Dia nyari di dalam web server itu. Yang dicari orang ini ada di mana sih? Lalu nanti web server ini akan mengirimkannya kembali kepada browser supaya dapat ditampilkan menjadi sebuah output di sana. Dari penjelasan itu udah pasti, udah bisa dilihat gitu ya. Web server ini sangat penting menjadi komponen hosting. Yang kedua ada mail server ini yang biasanya dipakai juga di hosting. Biasanya banyak yang cari hosting buat pakai mail servernya doang. Jadi mail server itu adalah server yang bertugas mengirim dan menerima email. Di sini sederhananya, kalau kita pakai di kehidupan sehari-hari, mail server itu diibaratkan sebagai kantor post. Jadi dia bakal menyimpan surat masuk, lalu mengirimkannya lagi ke penerima sesuai dengan alamat yang sudah ditertera dan menjadi tujuan pengirim. Yang ketiga, kita lanjut. Ada DNS server? DNS server buat yang kurang tahu DNS server mungkin bakal sedikit bingung. Di sini biasanya kalau di Linux kan aplikasinya buy atau apa. Lalu untuk DNS server ini penjelasannya, dia adalah sistem yang mengubah URL website ke IP address. Misalkan kita punya IP 1.1.1.1. Nah, si IP ini kalau misalkan kita kasih ke orang, orang pasti bingung kan ya. Ini angka itni buat apa sih sebenarnya? Supaya orang bisa lebih mudah mengingatnya, maka di DNS server ini dia bakal diarahkan kepada suatu domain atau nama. Di situ supaya lebih gampang untuk penyampaian. Jadi kalau misalkan hosting tanpa DNS, kita harus ngetikin dulu IP address secara lengkap untuk menyimpan sebuah website. Selanjutnya ada database server. Jadi di dalam database server ini akan menampung berbagai macam informasi atau data. Misalkan kita punya data, kita punya aplikasi WordPress. Lalu di WordPress itu pasti ada user, password, kayak gitu. Itu disimpannya di dalam database. Di sini, jadi untuk penampung berbagai macam informasi atau data seperti username, password, itu untuk penjelasan singkatnya aja. Selanjutnya ada FTP server. Kenapa FTP server ini sangat penting menjadi komponen hosting? Kebayang nggak sama kalian misalkan kita punya hosting nih, tapi kita mau ngopi data dari laptop kita ke hosting tersebut, tapi nggak ada FTP servernya. Di situ pasti ribet banget karena kita harus menggunakan kabel ataupun harddisk secara langsung ke dalam server. Makanya pasti sulit gitu ya. Jadinya bukan mudah kita punya hosting, malah nambah beban pikiran. Jadi overthinking nanti tiap malam. Aduh, gimana ya ngopiin data ke hosting? Jadi di sini si FTP server digunakan di hosting untuk melakukan upload ataupun download dari lokal komputer kita ke si hostingnya. Yang terakhir ini mungkin bukan komponen ya, tapi add-on yang penting. Dimana kita punya hosting tanpa domain, sebenarnya masih bisa diakses. Tapi yang ribet itu kita harus mengarahin si IP tersebut di host file, di lokal komputer kita, supaya kita bisa buka dengan menggunakan nama apa, misalkan smk1.com atau apa gitu. Makanya di sini domain kita masukkan ke dalam komponen sebagai add-on. Jadi domain itu adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi server agar lebih mudah diingat daripada menggunakan IP address seperti itu, mas Chris. Teman-teman, selanjutnya banyak pasti yang bertanya-tanya gitu ya. Biasanya hosting itu digunakan untuk apa sih? Di sini kita jelaskan yang biasanya customer kita sendiri pakai gitu. Jadi kita udah tahu patokannya, misalkan hosting kita yang dibeli itu mereka pakai buat apa sih? Di sini yang pertama ada web portal. Buat yang belum tahu web portal, web portal itu adalah tujuan internal seperti bisnis. Biasanya digunakan untuk informasi dan fasilitas bagi pengunjungnya. Misalkan ketika kita buka web portal, di situ tuh banyak informasi-informasi seperti berita, ataupun trending topik yang sedang dibahas dekat-dekat ini. Contohnya itu seperti detik.com, kompas.com itu kalau kalian buka pasti isinya berita semua. Yang kedua ada domain parking. Jadi di domain parking ini misalkan punya si pengguna ini punya satu domain. Dia punya domain utama dan domain satu lagi yang nggak kepakai. Nah gimana cara domain yang nggak kepakai ini dia pointing ke domain utama, tapi akan mendapatkan traffic yang sama dengan jumlah yang pengunjung yang sama seperti domain utamanya. Di sini bedanya mungkin bisa juga dibandingkan dengan domain redirect. Kalau domain redirect itu kan kita ngarahin domain ke domain lain, tapi waktu kita buka si domain tersebut jadi domain yang tujuan itu. Kalau di domain parking ini kita buka misalkan www.cloudkilat.com. Itu adalah si domain utamanya. Dan kita punya satu domain lagi, info.cloudkilat.com. Nah, nanti kita pointing si info.cloudkilat.com itu ke www.cloudkilat.com. Jadi ketika kita buka info.cloudkilat.com, hasil tampilannya bakal sama dengan yang www, tapi dengan domain yang berbeda. Yang ketiga ada e-commerce. Ini yang udah lagi booming gitu ya, sampai banyak orang hilap sampai kalau misalkan baru gajian, tiba-tiba uangnya hilang entah kemana, karena check out barang-barang di e-commerce. E-commerce itu kan dipakainya untuk berjualan ya biasanya. Jadi di dalam website e-commerce itu udah ada produk-produk, dan juga pembayarannya juga udah ada di dalamnya secara online. Jadi kita misalkan buka e-commerce, tinggal pilih barang, barang yang kita cari, lalu kita bayar langsung di situ. Contohnya itu seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Mungkin buat orang-orang yang awam mau coba bikin e-commerce, mereka nggak tahu nih gimana caranya supaya tampilan website e-commerce mereka tuh semenarik Shopee ataupun Tokopedia. Yang bisa dipelajari untuk open source itu biasanya ada PrestaShop, Magento itu untuk website-website e-commerce yang gratis. Yang terakhir ada forum. Forum ini biasanya digunakan untuk membahas topik-topik tertentu. Misalkan ada yang bertanya di forum tersebut, di mana servis sepeda yang murah kayak gitu. Pasti mereka bahas-bahas yang dengan hobi yang sama bakal bahas topik tersebut di dalam sebuah forum. Contohnya kalau di Indonesia ada Kaskus ya. Itu masih ada kan ya Kaskus sampai sekarang. Masih, Kang? Aman kok? Kalau di luar negeri yang biasa diblok sama VPN, eh diblok sama provider Indonesia, Reddit. Reddit itu kan biasanya diblok ya. Karena ada beberapa bahasan yang mungkin tidak sesuai dengan negara kita. Juga ada biasanya yang akan lagi ngerjain tugas Ubuntu server ataupun apa. Kalau misalkan dia nyari ada error, lalu nge-search di Google, pasti yang muncul itu stuck overflow kayak gitu-gitu. Forum-forum pembahasan tentang error yang dicari kayaknya. Selain empat ini sebenarnya masih banyak ngerjainnya dipakainya buat apa. Contoh lainnya seperti misalkan ada namanya portfolio. Portfolio itu ketika kalian punya hobi di suatu misalkan pemotretan ataupun punya gambar-gambar yang bagus yang kalian ambil sendiri. Kalian pengen simpan nih di website itu ketika ada katalog gambarnya itu disebutnya portfolio. Ada lagi juga website-website yang seperti Netflix, LK21. Itu jangan diinilah karena pasti ada hak cipta di situ. Copyright. Copyright ya, betul. Itu namanya adalah entertainment atau video streaming. Itu juga banyak digunakan. Nah, Kang, tadi kan sebelumnya dikatakan kalau ada salah satu fungsi atau fitur yang di hosting itu kan digunakan sebagai email ya, Kang. Ada nggak sih customer-customer Cloud Kilat atau customer-customer Kilat Hosting yang menggunakan layanan Kilat Hosting hanya sebagai mail server aja gitu. Jadi dia nggak pakai, dia nggak menggunakan hostingnya sebagai web portal, dia nggak menggunakan sebagai, ya yang tadi Kak Gda dijelaskan, tapi hanya sebagai mail server aja gitu. Ada nggak, Kang? Itu kita banyak nemu sih beberapa customer yang menggunakan hosting kita untuk dipakai emailnya doang. Berarti bisa? Itu bisa-bisa aja sebenarnya. Berarti salah satu fungsinya juga yang banyak digunakan sebagai mail server juga ya, Kang? Iya, betul. Supaya dia nggak perlu ribet lagi bikin config mail server sendiri. Jadi dia tinggal buka hosting, dia punya domain, dia aktifin mail servernya, dia bikin user di mail itu. Dia tinggal bagiin ke karyawan dia, Kang. Misalkan buat keluarganya gitu. Bisa, bisa. Boleh, boleh. Keluarganya udah masa kini banget gitu ya. Kalau dikasih lot email gitu ya. Keluarga 4.0. Oh, siap, siap. Oke, kita next Kang Dandi. Iya, selanjutnya. Nah ini yang fitur-fitur hosting. Jadi biasanya fitur-fitur hosting yang ada dalam sebuah hosting dan juga yang paling banyak dicari oleh customer itu tuh apa aja sih sebenarnya. Di sini untuk fitur-fitur hosting yang akan kita bahas di kelompokan jadi empat. Yang pertama adalah management file. Jadi ketika kita beli hosting, pasti yang kita cari adalah kemudahan akses ketika kita upload dan load gambar disimpan di dalam suatu folder yang nantinya akan diakses oleh pengunjung website. Kalau misalkan kita dalam sebuah hosting tidak ada management file-nya, udah pasti hosting itu bakal ditinggalin. Gak bakal ada yang ambil hosting itu untuk dibeli. Sama aja seperti kita punya web server, tapi kita gak tahu di mana sih nyimpan si file-nya. Itu kan jadinya membingungkan juga gitu. Yang kedua di sini, nah ini yang tadi dibahas, dia bisa mengelola email secara mandiri. Jadi pembuatan email, lalu misalkan dia fleksibel mau hapus email, mau buat email asalkan dia login sebagai pemilik hosting tersebut, itu udah ada aksesnya di situ. Lalu untuk fitur-fitur nanti ini bakal kita praktekin juga ya. Yang ketiga, dia memiliki database sendiri. Jadi ketika kalian mau buat database untuk develop suatu website yang kalian bikin sendiri, itu bisa sangat gampang. Itu yang fitur yang paling dia dari hosting. Misalkan kita buat WordPress, kalau WordPress kan sekarang udah ada otomatisasinya ya. Kita tinggal klik, langsung buat si WordPress itu bakal langsung jadi. Kita tinggal ubah-ubah tampilannya ataupun sesuai kebutuhan kita. Yang terakhir, kita bisa nambah record DNS sendiri nih. Misalkan kita udah punya template dari si DNS record-nya. Lalu kita pengen tambah, sebelumnya misalkan kita udah punya VPS server, VPS sendiri yang di dalamnya udah ada websitenya. Itu kita tinggal tambahkan IP-nya, lalu diarahkan ke domain mana. Seperti itu namanya A-record. Pembahasan fitur hostingnya mungkin cukup segitu ya. Nah, dari tadi kita ngomongin hosting. Sebenarnya kalau kita ngomongin hosting, banyak sekali provider hosting di Indonesia ataupun di luar negeri yang punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Kalau kita cari yang murah, itu di luar negeri banyak. Tapi misalkan kita nggak punya metode pembayaran yang terbatas gitu. Biasanya luar negeri itu menggunakan credit card atau debit. Jadinya bakal susah untuk kita yang nggak punya credit card atau debit untuk membeli produk hosting yang ada di luar negeri. Di sini karena pembahasan kita dari tadi adalah hosting dan kebetulan juga kita sebelumnya launching juga produk hosting baru namanya Kilat Hosting 2.0. Di sini ada gambaran jelasnya kalau Kilat Hosting yang kita buat itu paketnya seperti apa. yang pertama itu paket S ini yang paket yang paling murah dan paling cocok jika kalian buat website dengan trafik yang cukup, apa ya, nggak terlalu banyak gitu. Di sini CPU core-nya dia pakai satu CPU core. RAM-nya 512 MB. Di sini kelebihan kita tuh semua bandwidth yang ada di Kilat Hosting 2.0 itu unlimited. Jadi ketika kalian banyak pengen akses ataupun upload download itu nggak akan terhalang. Terus untuk paket S ini domain-nya dibatasi hanya 5 domain saja. Untuk subdomain-nya unlimited, email akun-nya unlimited. Nah, di sini storage capacity-nya di sini yang mungkin ya cukup-cukup aja gitu ya untuk dipakai website sederhana. Dan fitur-fitur lengkapnya di sini sudah disamaratakan. Dia udah ada free SSL yang pakai let's encrypt terus dilindungi oleh keamanan dari Immunify API dan Bitminja Pro. Sama udah ada WordPress Toolkit dan Sotaklos. Mungkin apabila nanti bapak guru ataupun teman-teman penasaran nih pengen punya hosting ataupun apa mungkin bisa mampir dulu ke Cloud Kilat di hosting.cloudkilat.com Oke, jadi paket-paket ini sebetulnya hanya gambaran aja. Gambaran seperti apa sih? Kalau yang tadi Pak Adi sampaikan kan perkembangan seperti apa sih sekarang di hosting di luaran, di dunia pekerjaan itu seperti apa? Nah, inilah sebetulnya gambaran dari hosting-hosting yang sekarang banyak dibutuhkan oleh user-user di luar sana. Jadi, mereka butuh hosting yang murah kemudian butuh dengan fitur-fitur yang pastinya harusnya bisa didapat dengan harga yang mahal contohnya seperti bandwidth-nya. Jadi, di beberapa provider bandwidth itu jadi pertimbangan karena untuk aksesnya juga kan tergantung dari bandwidth yang disiapkan oleh provider. Nah, jadi teman-teman nantinya atau para bapak guru nanti kalau misalnya memang butuh hosting sebaiknya ini ada poin-poin yang harus diperhatikan yang pertama itu ada bandwidth jadi yang disiapkan dari provider itu bandwidth-nya berapa kemudian untuk email account itu biasanya dibutuhkan berapa dan yang diberikan oleh pihak vendor itu berapa kemudian storage-nya berapa besar yang diberikan dan lain-lain kemudian database dan lain-lain SSL Nah, tadi sempat disinggung oleh Pak Diki dan Pak Adi juga bahwa perkembangannya kan semakin pesat jadi dipastikan lagi bahwa sisi keamanan dari hosting yang digunakan itu bakal menjamin walaupun tidak mungkin 100% ya tapi paling tidak dari pihak provider bisa sedikit mewaspadai serangan dari dalam ataupun dari luar kemudian fitur-fitur yang bisa mendukung untuk membangun website atau menggunakan hosting tersebut fitur-fiturnya seperti apa sih yang disiapkan oleh mereka jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itulah yang bisa jadi pertimbangan jika nantinya butuh hosting berarti kita sudah lihat paket-paketnya misalkan dari yang S seperti ini untuk CPU core-nya misalkan kita di website itu kita gunakan untuk web server jadi misalkan kita install WordPress disitu bakal ada resource yang digunakan jadi misalkan dari CPU-nya kita batasin satu core ketika nanti traffic dari suatu website itu banyak itu akan nambah proses load di dalam server-nya sehingga penggunaan RAM dan CPU-nya bakal nambah jadi kemungkinan di paket S ini kalau misalkan penggunaan CPU dan juga RAM-nya sudah penuh disitu nanti website-nya bakal jadi sedikit lambat diakses ataupun menjadi kinerjanya sudah paling maksimal ya segitu satu core itu sama RAM-nya 512 jadi semakin besar core dan juga RAM yang ada dalam sebuah paket hosting akan memberikan kinerja yang sangat lebih banyak kepada penggunanya seperti itu lalu kalau di domain ini misalkan kita punya satu hosting yang dipaket secontohnya lalu kita mau nambah domain misalkan teman kita punya mau numpang hosting di hosting kita bisa kita tambahin terus guru kita punya domain juga tapi nggak tahu ngapain mungkin bisa kita tambahin juga disitu batas domainnya buat yang paket S ini dia cuma 5 jadi nggak bisa lebih dari 5 domain yang ditambahkan di satu hosting itu kalau untuk subdomainnya disini dituliskan unlimited karena misalkan di satu domain kilathosting.id misalkan dia mau nambah subdomain lain seperti www.kilathosting.id ftp.kilathosting.id info.kilathosting.id itu bebas sampai berapapun dia akan bisa ditambahkan di hosting itu jadi itulah kelebihannya kalau di subdomainnya unlimited buat email account disini kalian misalkan mau pakai email usernya gitu ya di hosting yang paket S ini kalian unlimited juga jadi nanti misalkan kita buat 100 user account buat email di satu domain itu ya itu bakal bisa dipakai tah yang untuk email account itu nyambung ke storage capacity ini disini storage capacity-nya dituliskan 1 gigabyte di storage capacity ini nanti setiap file yang ada di email setiap file yang ada di web server yang ada di apa namanya management file itu akan terhitung juga di menjadi masuk ke storage capacity-nya jadi semakin besar data yang kamu upload di web kamu misalkan ada data yang sebesar 500 giga eh 500 mega pasti nanti langsung kepakai setengahnya gitu di storage capacity ini untuk database-nya maksudnya database unlimited ini misalkan kita buat suatu database yang otomatis dari wordpress gitu itu kan menjadi satu buah nama database nah itu menjadi contohnya kalau misalkan itu cuma ditambahin satu misalkan kita mau bikin lagi wordpress-wordpress yang lain ataupun kita buat database untuk keperluan yang lain itu bisa kalian masukkan secara unlimited tapi tetap balik lagi ke si storage capacity-nya tadi yang free SSL ini SSL udah pada tau kan ya se-good buat mengamankan website kita jadi disini tuh kita udah kasih yang secara gratis dia pake let's encrypt kalau let's encrypt itu dia cuma per 3 bulan jadi misalkan domain kalian udah dipasang SSL nih pake let's encrypt 3 bulan kemudian kalian harus pasang lagi SSL tersebut kayak gitu beda sama yang SSL berbayar kalau SSL berbayar biasanya dia masa aktifnya itu 1 tahun terus untuk keamanan keamanan di dalam hostingnya dia ada immunify avi disini digunainya untuk ngescan file file atau folder-folder di dalam website kita hosting kita ada gak sih file-file yang mencurigakan atau membahayakan untuk hosting kita disitu ada fitur untuk kalian ngescan si file-file tersebut lalu di BitNinja Pro ini misalkan ada orang lain yang pengen menyusup gitu ke dalam hosting kalian kan banyak tuh ya sekarang jaman-jamannya hacker-hacker kayak gitu penyusup-penyusup yang masuk ke dalam sebuah hosting atau website nah disini kita udah ada filter dan juga ada rules-rules yang udah kita buat supaya nanti misalkan ada hacker yang mau coba masuk dia tuh ke filter dan ketahuan misalkan ada satu IP yang mau login ke hosting kita tapi dia beberapa kali salah masukin password nah dia otomatis bakal ke BNL buat yang terakhir fiturnya disini ada wordpress toolkit kalau di hosting-hosting yang dulu-dulu gitu ya kalau kita install wordpress kita gak punya manajemen wordpressnya misalkan kita punya 2 atau 3 wordpress disitu kita gak bisa langsung manage atau lihat si tampilan wordpress kita secara berbarengan gitu ya disini kita udah sediakan wordpress toolkit jadi kalian bisa manajemen wordpress kalian dari suatu dashboard misalkan mau ganti template atau apa itu nanti langsung aja kalau software pulos ini adalah add-on tambahan dimana di software pulos itu bisa nginstal aplikasi dan juga aplikasi-aplikasi tambahan yang lain yang gak ada di hosting yang disediakan seperti itu Pak Adi dan teman-teman oke tadi Kang Dandi udah sedikit menjelaskan mungkin ada Kang Erlang gak yang juga alumni yang sekarang jadi karyawan di Cloud Cloud mau menambahkan juga Kang Erlang? ya saya mau nambahin dikit untuk tadi yang ditanyain sama Pak Adi yang request untuk teman-teman maaf Kang mungkin kalau kita Kang halo bisa dimunculin videonya Kang supaya teman-teman bisa lihat oh iya rosoknya kayak apa oh iya saya liatin oke halo semuanya ini mau ikut nambahin juga yang dari yang tadi kata Dandi jadi kalau misalnya eh sebelumnya ini suaranya jelas saya sih jelas suaranya kalau misalnya kita lihat dari spesifikasi dari yang kita kasih disini kan ada tertera ada CPU ada RAM sama ada storage nah ini kita bisa analogi nih ibaratin kayak smartphone yang sering kita pakai atau device daily ibaratin kita pengguna dari smartphone setiap smartphone kan punya total core terus ada total RAM juga dan juga ada storage nya nah disini tuh kita analoginya bisa sebagai smartphone yang misal kita pasang suatu aplikasi di dalam smartphone paling gampang itu mungkin dari teman-teman yang banyak install game nih ibaratin kayak PUBG Mobile nih kita kita install PUBG Mobile itu kan sekali install kalau kita lihat kira-kira berapa giga ya 4 gitu ya 4 giga lebih lah gitu nah total resource 4 giga yang dibutuh 3 ya sekitar segitu ya nah kalau misalnya kita lihat dari spesifikasi yang 3 dari paket M paket L untuk storage capacity yang paling memungkinkan kan mungkin ada di paket L ya jadi di storage yang 5 giga nah kalau misalnya smartphone kita misalnya paket L kita bisa nih nge-install aplikasi PUBG Mobile contohnya jadi dari 5 giga ini akan terpakai sebanyak aplikasi yang kita pakai yang kita install yang tadi 4 giga itu nah terus CPU sama RAM ini gimana sih analogi penggunaannya semua CPU dan RAM ini akan terpakai saat aplikasi yang kita install itu digunakan atau dipakai misalnya teman-teman ini pada bermain game gitu langsung buka aplikasi terus main game nah disitu aplikasi yang kita pakai itu langsung menggunakan CPU dan RAM yang ada di smartphone kita nah kalau kita balikin ke hosting biasanya CPU dan RAM ini akan terpakai saat aplikasi yang kita pasang misalnya kita contoh yang WordPress aja nah semakin banyak visitor atau semakin banyak pengunjung yang mengunjungi website kita atau WordPress kita nanti semakin bekerja juga CPU dan RAM untuk apa ya melayani si user untuk melihat data kita melihat aplikasi kita jadi semakin banyak visitornya akan membutuhkan semakin banyak juga CPU dan RAM nah gimana kalau kondisinya penuh kalau untuk kondisi penuh mungkin yang tadi kata Dandi bilang ini rasanya akan kerasa lelet nah lelet ini diibaratin kalau misalnya kita buka di website nanti kan agak loading gitu ya kayak Wafri terus loading gak kebuka-buka nah itu bisa jadi salah satunya disebabkan dari CPU ataupun RAM yang kita gunakan ini ternyata udah penuh atau udah mencapai batas gitu jadi gak maksimal untuk dilihat sama pelanggan atau customernya nah itu untuk CPU RAM dan storage nah gimana untuk bandwidth kalau kalau bandwidth ini kita ibaratin seperti kita menggunakan SIM card ESP atau misalkan kartu SIM card untuk di smartphone biasanya kan ada untuk kita menggunakan data itu kan ada kuota ya nah kuota ini tuh biasanya ada paketnya mungkin para pengguna yang unlimited seperti apa seperti smartphone gitu ya mungkin para pengguna smartphone pada tahu kan ada ada paket yang dimana dia menjamin kuota kita tuh unlimited dengan adanya FUP mungkin yang sekarang itu per hari per hari itu 1 giga kalau gak salah dan sisanya tetap bisa internetan nah bandwidth unlimited ini tuh jatuhnya seperti itu juga sama halnya dengan smart friend paket unlimited cuman yang membedakan di kita ini unlimited kita ini adalah bandwidth yang dipakai itu gak di limit dan FUP yang jadi kuotanya itu gak ada limitnya dan batasan perharinya itu gak ada jadi untuk hosting yang dipasang di kita ini atau pelanggan yang menggunakan hosting kita itu benar-benar bebas menggunakan di sisi networknya jadi data atau aplikasi yang dipasang sama kita ini bisa dinikmatin sama customer kapan aja gitu jadi gak akan ada limit di sisi networknya nah itu nah terus kalau misalnya domain sama subdomain ini kalau misalnya kita di hosting domain ini bisa dibilang fitur yang sangat penting gitu karena dengan adanya hosting dan domain kita bisa memasang aplikasi yang memang nanti bisa diakses sama pelanggan atau customer yang kita ingin lihat gitu nah setiap provider hosting yang lain ini biasanya memang melimitasi dari sisi domainnya karena biasanya itu para pelanggan memang apa ya secara general itu biasanya memasang satu aplikasi di satu domain jadi dia itu gak apa ya gak terlalu sering menginstall aplikasi lebih dari satu di satu domain gitu jadi tapi sebenarnya bisa cuman kalau kita dari kita lihat gitu dari sisi kita yang memang melihat penggunaan-penggunaan hosting memang dari satu domain ini misalnya dipasangnya memang untuk satu aplikasi aja nah karena dari limit domain ini mungkin bisa apa ya kayak kayak menyusahkan pelanggan itu kasian juga kan jadi kita tambahin di subdomainnya di subdomain ini kita bikin unlimited jadi untuk misalnya domainnya a.com nanti customer atau pelanggannya itu bisa menambahkan subdomain misalnya abc.a.com nah setiap subdomain yang ditambah ini customer biasanya memasang aplikasi lagi jadi bisa memasang aplikasi banyak gitu gitu kalau untuk domain sama subdomain nah terus untuk di email account email account ini biasanya setelah kita memasang domain untuk bertransaksi email provider-provider hosting ini biasanya melimit jumlah akun email yang bisa didaftarkan kayak misalnya cloudkillat misalnya gmail.com atau apapun itu nah itu tuh biasanya per domain si akun emailnya ini suka dilimit nah kita disini itu jadi terbatas yang tadi Kakang Dandi bilang kita bisa daftarin 100 akun email nah itu tuh bisa di implementasikan karena disini kita memang gak ngebatasin berapa sih akun email yang bisa didaftarin jadi banyak banyak banget yang bisa didaftarin di kira-tosting 2.0 ini terus gimana nih kalau untuk yang database mungkin ini para teman-teman yang udah kelas 3 udah pada tahu mungkinnya dengan database ini kalau misalnya kita gampang ini misalnya ppm admin ini kan sebagai GUI untuk database MySQL nah kalau misalnya kita lihat di dalamnya kita kan sering banget nih bisa ngebikin database bisa ngebikin user terus bisa nulis data di database yang kita bikin nah jadi kita ini bisa ngebikin banyak database baru di hosting yang kita yang kita pakai jadi benar-benar gak ada limit untuk database yang kita mau bikin termasuk user juga nah cuman dengan sisi database email dan aplikasi yang kita pasang ini semua balik lagi ke storage capacity yang udah kita siapin jadi gak bisa melebihi limit dari storage kapasitasnya jadi apapun yang kita pasang semua itu kan akan menjadi sebuah data nah data ini itu akan terkalkulasi balik lagi juga jadi nanti ke storage capacity yang kita pakai itu mungkin itu aja buat yang CPU RAM bandwidth domain subdomain email dan storage capacity oh ya terakhir juga database cukup sih untuk mas Krishna makasih rohanga dandi sama Krishna itu udah cukup gas ya cuman satu pertanyaan terakhir nih buat dari apa kira hosting infinis satu aja keuntungan atau kesinambungan dari hosting untuk MAPAS khususnya PAS ya itu apa sih apakah diharuskan gak atau menguntungkan gak sih siswa membeli satu buah hosting untuk menunjang KBM ada ini gak jadi oh ini hosting nih apakah saya harus punya hosting juga terus keuntungannya apa sih keuntungan buat siswa itu sendiri atau saya anak siswa ya keuntungan saya memiliki hosting itu buat apa sih ada penunjangnya gak untuk KBM jadi pembahasannya disambung dengan PAS ya Pak ya betul platform as a service di hosting ini masuknya bisa jadi nyambung-nyambung dikit ke PAS gitu ya sebenarnya kalau di lot kilat sendiri ada service atau layanan lain yang lebih nyambung ke PAS itu namanya kilat iron tapi kalau kita bahas tentang hosting disini keuntungannya apa sih kalau kita punya hosting kayak gitu kita bisa jadiin hosting itu sebagai penghasilan untuk kita misalkan kita punya suatu hosting dan kita punya ilmu manajemen ataupun marketing yang baik untuk dijadikan keuntungan untuk kita sendiri si hosting ini bisa kita tawarin ke orang lain kita udah punya nih hostingnya kamu mau punya whatsapp gak nih buat dagangan kamu misalkan kayak gitu jadi itu kalau jatuhnya ke penghasilan gitu ya ini kalau misalkan ke pelajaran bukan gitu Dandi maksud bapak gini maaf Dandi saya dari kelas 1 sampai kelas 3 maksud gini saya siswa nih anggap saya Dandi belajar 1,2,3 saya memiliki satu buah web nih betul kan dari situ bisa gak sih saya memiliki satu buah hosting tapi di dalamnya itu berisi semua mata pelajaran jadi pada saat saya guru mau meriksa itu tinggal ini cek di hosting saya atau di web saya itu Dandi maksudnya kalau itu udah jelas bisa banget kalau dipakai untuk menunjang pelajaran gitu ya jadi kita misalkan punya hosting nanti bisa kita install kayak LMS ataupun apa misalkan murid-muridnya dikasih hosting-hosting sendiri terus kita kasih tugas misalkan nanti murid-murid buat ini di website gitu jadi kita tinggal buka nama websitenya itu kan pakai hosting yang udah dikasih tadi gitu ya jadi nanti untuk pengumpulan dan penilaiannya pun lebih gampang gitu ke guru-gurunya jadi sangat memungkinkan ya apabila misalkan gini satu kelas satu kelas ada 30 orang tiap siswa memiliki satu buah hosting gak perlu kalau misalkan tujuannya untuk penampilan website kan disini ada batas misalkan yang dipakai S kita ada 5 domain satu kelas ada 30 orang berarti 30 dibagi 5 dia bisa punya 6 hosting pun dia itu bisa digunakan untuk 30 siswanya tadi asalkan pembagian usernya dibagi-bagi lagi dibuat lagi di dalam hostingnya jadi mungkin bisa memudahkan untuk mengecek tugas dan lain-lain sebagainya mungkin ya betul pak boleh namain gak pak adik boleh ya nih jadi kalau dari yang tadi bapak tanyain sebenarnya apa sih efeknya untuk sisi pendidikan gitu nah kalau misalnya nih kita bagi dua pak kita misalnya dibagi dari sisi para murid dan satu lagi sisi dari guru kalau misalnya dari sisi para murid nih pak sebenarnya dari bapak nih bisa kayak buat dari sisi sorry dari sisi pelajar setelah memegang hosting sebenarnya kalau dilihat ini bisa banyak pak yang kalau dilihat dari sisi apa ya manfaat untuk di sisi pendidikan gitu salah satunya contoh terkecil yang bisa melebar gitu kalau misalnya kita memasang suatu aplikasi nah di kalau kita memang sebagai pengguna hosting kita jadi masang satu aplikasi misalnya wordpress nih pak nah dari sisi wordpress ini bisa dipecah pak kayak oke dari wordpress sebenarnya komponen apa aja yang perlu disiapin kayak misalnya database terus kita misalnya harus nyiapin domain terus kita nyiapin dulu paket resource-nya kayak paket source-nya dia buat nginstallnya dari sisi pemasangan aplikasinya dia ini menuku apa sih kayak misalnya oh ternyata dia membutuhkan database mungkin bisa pakai msql atau bisa pakai postgre terus setelah ini waktu dipasang biar bisa dibaca dengan server-nya dia membutuhkan apa nih misalnya kalau kita lihat dari mungkin pada teman-teman udah pada belajar web server seperti banyakannya ada Apache ada Ginex terus ada Lightspeed dan banyak hal gitu nah kita ngeliat nih misalnya oh ternyata hosting ini menggunakan web server Apache setelah kita memasang aplikasi WordPress ini biar bisa terbaca penutis seperti apa sih caranya gitu mungkin di beberapa case yang untung ini kan waktu dipasang langsung bisa tampil nih nah cuman mungkin bocoran aja buat teman-teman yang lain biasanya kalau misalnya kita memasang WordPress di server ini kan kadang ada juga yang bermasalah misalnya kenapa saya nggak bisa ngeakses ini nah di apa sih ini atau di sisi website misalnya membutuh namanya htaccess mungkin pada tahu juga kan masalah htaccess nah terus dari komponen web servernya jadi tahu ternyata ngebikin domain membutuhkan virtual host gitu terus dari sisi programnya ternyata dia berjalan menggunakan bahasa program php nah terus nanti dari para pelajar pun jadi jadi tahu gitu pak jadi ternyata dari pemasangan contohnya aja WordPress gitu dia itu membutuhkan spesifikasi seperti ini gitu misalnya php nya ternyata paling support itu kalau nggak salah minimal 5.6 dia itu udah nggak support di 5.6 ke bawah gitu jadi bisa tahu juga dari para murid-muridnya spesifikasi itu seperti itu gitu terus ternyata dari versi php ini nggak cuman itu ternyata itu membutuhkan ekstensi ekstensi yang memang dibutuhkan untuk si aplikasinya gitu jadi kayak misalnya oh ternyata dia membutuhkan php ekstensi mp3 php gd dan yang lainnya gitu mungkin para teman-teman atau para murid yang memang udah pernah nginstal saya yakin mungkin udah pada nginstal ya jadi tahu gitu oh ternyata sebelum nginstal WordPress saya nginstal ini dulu nah jadi disitu bisa apa bisa tahu gitu pak dari salah satu contohnya yaitu misalnya nginstal aplikasi ternyata itu banyak banget gitu yang bisa disebar dan secara gambelang itu jadi kelihatan gitu ternyata dari satu aplikasi itu banyak sekali spesifikasi yang dibutuhkan dan bisa kita jadi lebih tahu gitu nah kalau misalnya dari sisi guru gitu itu yang tadi kata dan dibilang jadinya lebih mudah pak jadi kalau misalnya oke ini bapak pengen misalnya saya apa pengen nginstal aplikasi ini gitu nah terus bapak juga bisa namahin nih misalnya kalau memang hostingnya ini dibikin sendiri gitu tanpa tanpa misalnya memesan atau kayak gimana bapak bisa ngasih ketentuan saya ingin php yang terdaftar atau misalkan yang terinstall ini misalnya ingin versi ini 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 gitu misalkan berbeda-beda terus saya ingin ekstensinya ditambahkan ini 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 nah nanti dari situ bapak bisa ngecek juga misalnya bapak minta tolong setelah jadi tolong kasih saya domain nanti bikinkan satu file untuk bisa saya akses gitu untuk melihat versi versi php yang jadi gitu misalkan pakai yang painfo gitu nah nanti bapak melihat disitu oh oke ini yang versi ini ternyata ekstensinya udah sesuai oke jadi udah selesai itu yang paling yang contoh yang bisa tergambar gitu Pak dari saya juga jadi untungnya seperti itu ya jadi mungkin bisa apa siswa mengupload hasil belajar mereka dari kelas satu atau mungkin akan kelas selanjutnya berisi tugas-tugas juga bisa kan bisa misalkan dari pihak sekolah mau ngecek juga tinggal ngasih linknya aja kan tiba ngecek disini gitu kan jadi mungkin bisa mengganti LMS juga ya ya kedepannya mungkin bisa seperti itu Pak oke oke siap siap langga lanjut sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin sekarang sesinya Kang Dandi untuk mempraktekan tadi materi-materi yang sudah diberikan di awal sebelumnya yang akan kita praktekan disini saya jelasin dulu garis besarnya gitu ya disini saya udah punya nama domain ya nah nanti nama domain itu bakal saya arahin ke kilat hosting 2.0 yang diarahin itu apanya sih sebenarnya yang diarahin itu nanti adalah si name servernya jadi name server itu adalah suatu tempat ketika kita mengakses suatu website website tersebut ada di dalam name servernya jadi kita bisa langsung cari kalau misalkan name servernya di tempat lain kita gak bisa buka website kita yang ada di kilat hosting terus nanti juga bakal di kita tunjukin install aplikasi di hosting itu seperti apa buat email ngirim email ke google lalu kita cek headernya itu seperti apa dan juga untuk database buat database sendiri itu seperti apa jadi disini kita buka dulu domain yang udah kita punya disini saya kan kebetulan dari cloudkiller juga jadi buka client area dari cloudkiller login dulu ke pengelola domain ya misalkan kita di cloudkiller nah di setiap pengelola domain kita bisa nentuin name server kita bakal diarahin kemana apakah itu pakai default name servernya ataupun pakai custom domain nah disini yang domain saya ini udah ngarah ke kilat hosting.id jadi misalkan buat kalian yang mau ngarahin domainnya ke kilat hosting kalian harus ubah dulu ke custom name server baru setelah itu nanti kalian ubah name server perlu diingat juga ketika kita mengubah name server kemungkinan dia gak bakal langsung secara instant si name servernya berubah disitu ada yang namanya propagasi dan propagasi bisa kita cek dari salah satu dia cek DNS kita cek NS nya lalu kita lihat udah apakah belum dia ngarah ke name server kilat hosting nah disini karena saya udah ubah dari lama jadi langsung keubah nah propagasi itu biasanya paling lama bisa berubahnya itu paling lama bisa cepat bisa juga lama nah paling lamanya itu 48 jam setelah kalian mengubah name servernya tersebut ya jadi kita udah punya domain login dan kita udah arahin domain itu name servernya ke kilat hosting id sekarang kita buka control panel dari si kilat hostingnya hostingnya tersebut disini kita login pakai akun kita misalkan kita udah beli karena disini udah ditambahkan si domain yang tadi jadi bakal muncul tampilan default dari hosting yang udah kita beli lalu setelah itu kita bakal buat akun email dulu ya yang gampang disini ada tab mail yang kita pakai di kilat hosting itu adalah flash obsidian ya flash obsidian adalah versi flash terbaru dari provider control panel ya dari hampiran awal kita langsung klik mail langsung mail account nanti setelah mail account ini kita akan buat akun mailnya sendiri kita buat baru aja contohnya smk m1 si nama domain terus kita masukin passwordnya disini ada indikator passwordnya juga apakah itu bagus strong strong itu password yang kita masukkan harus mengandung huruf besar huruf kecil dan juga simbol dan angka sudah kita langsung buat setelah kita buat akun email kita smk n1 kecil mahiyat server dandi langsung kita login ke mail server nama email yang mau dijadikan tujuan pengiriman gak dari teman-teman atau dari buku guru selain email saya sendiri yang bakal ditunjukin disini kalau ada bisa ditulis aja di chatnya biar nanti bisa langsung ditunjukin disini kita compose dulu kita buat emailnya ini akun email saya sendiri kita krim ke email ke gmail contohnya ada gak nih yang akun emailnya mau dijadikan contoh untuk pengiriman email dari hosting ini oke ada ini ada pajri nah ini ada contoh-contoh yang udah saya buat sebagai subjek kalian bisa isi apa aja usahkan tidak mengandung hal-hal yang di blacklist oleh google langsung kita kirim aja disini terus disini kalau misalkan kalian mau tambah file ataupun apa tinggal kalian masukin aja nah disini udah terkirim emailnya dari akun yang kita buat di hosting kalau buat pajri kalau emailnya udah masuk bisa komen coba bisa langsung bales aja ya dari situ biar bisa tampil juga di share di yang saya ini udah masuk tes kirim email dari hosting ke gmail dari smpn1cimahi at serverdandi .web.id nah berarti dari pajri juga udah komen siap udah ada emailnya coba dibales dari pajri sekalian kita lihat juga bener gak nih si email yang tadi dikirimnya dari hosting kita cek disini tampilkan versi asli tadi bener dikirimnya ke dandy dan juga pajri lalu disini ada ip ini bisa dicek 103 41 206 112 ini adalah ip email dari hosting yang kita gunakan dimana kita bisa cek disini hosting dan dns dns setting dan juga nah ini mail server dan dns tadi ipnya sama kan dengan yang tadi ada di google mail itu adalah bukti kalau email yang tadi dikirimkan itu terkirim dari hosting yang kita gunakan saya coba balas juga ya saya balas alhamdulillah luar biasa allahu akbar kabar juga itu aja ya bahasa bahasnya nanya kabar tau-taunya baper ya kirain bahasa bahasnya nanya kabar ujung-ujungnya minjem duit kok salah urusan cuma jadi baper nah disini langsung keterima ya dari situ untuk pengujian pembuatan email dan pengirimannya simple banget kan ya jadi kita cuma bikin email ngerahin domain misalkan kita mau pakai email servernya doang ngerahin domain ngerahin name server ke kilat hostingnya lalu kita kalau misalkan si domain tersebut sudah resolve di dns checker kita bisa langsung buat email dan bisa dipakai selanjutnya kita bakal lihat dulu aja ke nah ini yang tadi dibahas ya fitur dari kilat host eh fitur dari hosting hosting yang banyak dicari yang dimaksud management file tuh ini jadi kalian bisa lihat dimana tempat kalian menyimpan si file tersebut misalkan karena disini masih kosong jadi nah di management file juga kita bisa ngitung jumlahnya terus kita bisa bikin archive sendiri terus bisa nge-extract file nge-remove file mindahin file atau foldernya ke folder lain bahkan bisa juga bikin file ataupun bikin directory sendiri untuk upload pun disini bisa misalkan kita kirim gambar kilat hosting disini langsung bisa dilihat gambarnya seperti apa nah simple banget tanpa nunggu lama-lama gitu ya nah biar langsung ke gambar kita bakal coba install wordpress ya di domain disini kita udah ada wordpress toolkit yang tadi kita bicarakan ini wordpress toolkit kalian bisa install dari sini ataupun kalian bisa install dari aplikasi yang bakal kita praktekin disini adalah install dari aplikasinya kalian mau install versi apa nih si wordpressnya disini kalian bisa pilih dan juga misalkan kalian mau install custom kita install custom aja disini langsung accept ini mereka lagi proses disini ada end user license agreement ya nah ketika udah muncul installation wordpressnya bakal banyak info-info disana yang bisa kalian baca dulu supaya tidak miss ketika kalian install disini mau kalian simpan dimana web server eh si wordpress tersebut mau langsung di dalam domain atau kalian buat folder baru di dalamnya kita disini langsung buat aja di dalam domain ya kalian juga ditawarkan tentang update setting kalian mau auto update atau enggak kita contoh kita pakai auto update disini harus ini yang harus diingat ya ketika kalian buat wordpress ada user untuk admin jadi nanti kalian bisa login admin pakai user dan password ini kita pakai admin dan password lalu email administratornya mau kalian arahin kemana tadi kan di kita udah ada admin at server dandy .word.id disini sitenamnya nih apa contoh aja kayak gini ini yang bakal ditampilin langsung nanti di tampilan awal wordpressnya pilihan juga untuk bahasa interface di isi wordpressnya disini ada yang bisa juga buat kalian yang mau pakai bahasa Indonesia bisa langsung pilih untuk database servernya disini pakai default dan gak bisa diubah ya lalu database namenya mau kalian namain apa dan disini udah ada prefix karena kalian user dari hosting tersebut kalian bisa ubah juga database user passwordnya langsung disini ini dikosongin juga bisa sebenarnya langsung proses install sesampal itu kita install wordpress tanpa harus setup server sendiri install php sendiri install database sendiri jadi ini sangat memudahkan kalian untuk jika ingin mempunyai website secara instan email dari pajri juga baru masuk alhamdulillah luar biasa nah instalasinya udah beres nah inilah tampilan wordpressnya jika kita buka langsung kita open kita buka domain yang sudah kita install wordpress tadi nah langsung lah wordpress tersebut terinstall di domain kita gampang kan ya kalau kalian misalkan abis ini mau coba atau praktek sendiri bikin website nanti bisa kalian contoh kalau misalkan kalian punya hosting disini kita bisa lihat juga database nya nih yang tadi kita buat nah server d4 wordpress 9 kita buka console php admin nya ada apa aja di dalam database wordpress tersebut oke Kang Dandi maaf saya potong sebentar jadi mau reminder lagi buat teman-teman dari SMKN 1 Cimahi setelah sesi praktek ini adalah sesi tanya jawab tadi di awal saya informasikan kalau kita dari Cloud Kilat akan memberikan ucapan terima kasih berupa 5 hosting 5 paket hosting plus domain .my.id untuk 5 pertanyaan dari teman-teman yang terbaik kemudian juga ada 5 saldo OVO masing-masing 50 ribu untuk siapa saja nanti yang bisa menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh Kang Dandi jadi mengkaitkan dengan tadi pertanyaan Pak Adi mungkin kita berharap teman-teman dari SMKN 1 Cimahi bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan atau bisa ikut aktif dalam virtual class kali ini jadi nantinya yang terbaik akan kita berikan 5 hosting termasuk domain jadi sekaligus teman-teman tinggal pakai saja tinggal implementasi pengetahuan disampaikan oleh Kang Dandi secara langsung kalau ini kan cuma by praktek saja jadi teman-teman bisa langsung praktek nanti kita berikan 5 hosting dan 5 domain gratis untuk 1 tahun kepada teman-teman yang bisa memberikan pertanyaan terbaik kepada kami nantinya kebetulan ini juga prakteknya sudah mau beres jadi di dalam database WordPress tadi ada user-usernya post-nya apa aja terus option-nya disini ada misalkan kalian mau migrasi dari hosting satu ke hosting lain kalian harus perhatikan si atau kalian mau migrasi dari satu site ke site lain harus perhatiin dari option si domain itu jadi di dalam database ini adalah data-data dari aplikasi yang kita gunakan kira-kira gitu praktek yang kita bahas kali ini mungkin selanjutnya kita bakal lanjut aja ke sesi tanya-jawab terima kasih sebelumnya selamat menikmati terima kasih